Tim yang pertama, Rorky Hossi versus Aura Fire Di mana dua tim ini sedang mempertaruhkan Peringkat kedua, upper bracket sudah menanti di depan mata Karena ini, output Aura Fire ini sangat penting Ini for the first time, seperti kata Profesor KB Dan nampaknya kita bakal lihat Salah para pemain dari tim Aura Fire Mereka berjabat untuk melakukan rotasi menuju ke arah top lane-nya Di situ semua Skylar, masih seorang diri Tidak ada yang menemani sama sekali nampak itu kali depan polo Di atas dari Skylar-nya sendirian, masih bisa di zoning oleh Melisa Di mana Melisa memiliki sebuah punggulan jarak yang bisa dia buat Lewat models yang dia punya Lewat My Eyes on You-nya yang dia punya Bisa membuat lagi sebuah pergerakan Untuk menekan habis lawan yang ada di dalam satu lane yang sama Apalagi dengan zoning yang seperti ini, Finn Langsung memberikan pressure balasan Karena Godiva kayaknya bisa di meltdown loh Kalau misalkan begini, Pak Bolong Ini dari Godiva sendiri pun harus pergi dari atas tempat Karena udah ada serangan di bagian belakang Namun dirinya masih bisa selama dari sekarang Waktunya kita akan melihat bagaimana talent prediction Wow! Wow! Disaatnya Keseri Chris menuju karang Al-Kiosir Keseri Indonesia menuju karang Aura Mayer Dan nampaknya 3 berbanding 3 Yap, ini untuk sekarang lagi Agak menurun lagi temponya Mereka menang lagi Mereka menunggu lagi Mereka lebih mengamankan dulu pattern farming-nya Masing-masing Kelum nantinya akan ada setup Terhadap masing-masing Tiga, Pak Bolong Ini match papan atas Satu kali blunder itu pasti bakal dimakan kesalahannya Tidak! 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 Masih bisa diselamatkan Tapi Fluffy, dimana kamu pergi? Terus buat diselamatkan Godiva balik lagi Akan kamu jadi korban kedua Godiva! Pertanyaan aku Dia udah gak bisa menyelamatkan Fluffy Kenapa dia kembali lagi? Mencari dua korban sepertinya dari teman-teman Aura Fire Dua poin langsung diamankan oleh Arar Kihoshi Ketika mereka melakukan sebuah counter play Dengan mengambil ke arah fatalingnya Finn Pas banget tadi level yang keempat Dan Clay dengan kaut altarnya Menyelamatkan teman-teman dari Arar Kihoshi Tapi lihat loh tadi keragu-raguannya Dari dua play ini milikin oleh Arar Kihoshi Masalahnya udah flikir Tapi itu menurut aku gak harus Dia balik-balik Berasa dapatkan dua Hai harus pulang karena belakang Hai gak boleh ditumpangkan Karena cukup berbahaya Betulnya hai masih berhasil Nomor satu Kabuki is coming up Ini dia Kabuki Battle to everybody Kabuki can't you do it? Sayang sekali Satu side dari seorang Albert Menubangkan Kabuki Kabuki almost But ingat Kabuki Almost is never enough Tertarik masuk Agak cukup Terlepas hadir Tapi hadirnya juga cukup baik Namun untuk sekarang Ada invasian dilakukan oleh pemain Dari Arar Kihoshi Yaitu R7 Mengganggu Purple buff Yang akan diametkan oleh Hytos ini Dan memaksa dirinya Untuk menggunakan retribution Wow Kayaknya nih Aura Fire Sudah mulai harus berhati-hati Menurut aku pribadi Entah mengapa Rotasi yang dilakukan Arar Kihoshi ini Sudah seperti Arar Kihoshi Yang sebelumnya Dan untungnya Yang menurut aku beruntung Adalah kenapa Hai memiliki Yoling Dia rotasi Dia masih bisa ngambil Jungle dari seorang Albert Dan itu yang dia butuhkan Memang Agresivitas Tapi bukan All out Karena mereka Harus menunggu Melisa terlebih dahulu Dan bahkan Maksudara menunggu Light game Melisa Kan terlalu lama ya Jadi mau gak mau Mereka harus lebih jaga posisi Apalagi Kak Buki disini Menggunakan Inspire Ini bakal berbahaya sekali Karena tidak ada Purify Untuk menghindari serangan Finn Dengan Fataling Oke Tapi bakal coba dipaksa Albert sana Bakal coba aman Takeover Satu-satunya Retribution Diamannya oleh Hai Albert Pak Thaling telah dikeluarkan Bersama dengan Satu-satunya Godi Fatal Sagar Udah gak bisa lagi Selamatkan Ambas upangkan Terhadap Kawanan-awanan Kihoshi Setidaknya ada Satu buah Turtle yang diamankan Aura Fire Menjadi satu buah Poin tambahan Masalahnya Walaupun dua tumbang Warplane-nya Kabuki Tetap mendapatkan Gold dari Turtle yang mereka ambil Ini lagi dan lagi Mereka tadi kehilangan Player tiap kali Dan terlihat Untuk Kabukinya Gak bisa masuk terlalu dalam lagi Dia sempat datang Sempat datang Hanya beberapa langkah Dia pergi lagi Dan yang tersebut berbeda Dengan Arab Yoshi Dimana Cool Dari seluruh Damager yang dia punya Di dalam pingnya Itu memberikan damager Di dalam pertempuran barusan Oh oh Fluffy Harus mengekara belakang Ini Fluffy gak bisa Terlalu menebel Dengan permainan Dari Sagar Godi 5 Oh my god Itu tidak baik Skylar Tidak bisa bertahan kembali Aura Bayar Mengamalkan Godlaner mereka Tapi di sisi sebaliknya Almond mengadu retribution Dan bakar Fataliknya Vince Tapi di sisi sebaliknya I masih dapat di Parcum Bump Mereka harus mundur Mereka coba diinventi kembali Vince gak punya Fatalik Tapi kesehatan Mambo Kalmador Pada pemainan Yang mau ramai Miss Aiken Bronx Clay Ini mau vendornya Kalau naik lagi loh Mereka belum mau berhenti Dan sekarang Akan ada di Arama Dan Albert Mendapatkan sebuah tekanan Begitu mengerikan Dari Aura Bayar Dan ini 5 menit Yang intens banget Tiada henti Teamfight terjadi Di hampir semua lininya Tapi Hai Dia punya bersecret fury Tartal bakunya Bakal terambil lagi Jadi Albert sekarang Akan ketinggalan sekitar 2 Sampai dengan 3 level Ketika nanti Hai nya Mengamankan Tartal Yang ketiga No 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 Masalahnya bukan hanya itu aja Dari tadi Invasi jungle Yang dilakukan Hai Skylar Skylar Tidak terlihat sama sekali Tapi Seperti ini yang kita lihat Aura Fire memiliki beberapa Ocinta untuk bisa nge-lock Siapapun yang ada di depannya Tapi itu berbeda target semuanya Masalahnya Pak Pulung Dengan loading yang mereka miliki Dia paksatin fight di bottom lane Dan tidak dapatin apa-apa Lihat langsung turun Dari difference gold nya Dari mereka 3000 Mereka turun ke 1400 Tadi sempat 4000 Unggulkan sama Aura Fire Tapi ternyata sekarang Hanya berbeda 1000 Dan sekarang Skylar Lihat Dia dapat space Dan Albert nya Bener-bener Ingin menyamakan level Sepertinya Pimpin Waktunya Joy yang beli terkarai Salah tapi Tidak terlihat dengan apapun Kali ini Dapatkan di masa timpan Sagar cepat Mudah harus kebapak Dan menuju kanan belakang Ligen malah Dapatin Sasu Pua Atlas Pimpin Tadi ngejedot Di arah temboknya Pimpin Sayang sekali Nihat dia itu Menuju kanan belakang Dia tidak dapatin Lebih banyak lagi Tapi ternyata tembok Terlalu tinggi Kali ini gak bisa Membuat dia mendapatkan Apapun Dan bahkan Menurut lu harus reset Karena Aral Q Si kuat di fight 5 Tapi ingat Aura Fire Itu lebih kuat Untuk memainkan Gameplay Metode Tarkulur Dan ingat Di lag pertama Aral Q Dikalahkan Aura 2.0 Tapa balas Tapi kali ini Line up mereka berubah Apakah M7 mampu Balaskan Salah satu Mimpi buruk Di lag yang pertama Oke Untuk linknya Dari bawah Mengantarkan dulu White Minionnya Ingin menghancurkan langsung Aura Inner Tarotnya Tapi ada pergerakan Dari Sky War Guna untuk menggagalkan Apapun yang direncanakan oleh Link Nanti di ketahuan Dan sekarang Dia ketahuan 1v1 situation Akankah dipaksakan Untuk langsung Nge-pick off Karena Skyler Tapi itu tidak mungkin